Waka Polresta Pontianak AKBPNB Dharma menyampaikan bahwa kasus peluru nyasar dari senjata personel Satlantas Polresta Pontianak merupakan kelalaian personel. Ini murni karena keteledoran dan tidak taat sob dari anggota kami. Sebagai tindak lanjut personel tersebut berinisial F akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi, ujarnya saat konfresi pers di Polresta Pontianak Rabu tanggal 2 November tahun 2022. Terkait penanganan pelaku akan langsung didalami oleh fungsi propam dan paminal, untuk mengetahui apakah penggunaan senjata tersebut sesuai aturan atau tidak. Dengan peristiwa ini, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang serta pemeriksaan terkait senjata api yang saat ini dipegang oleh seluruh personel. Karena resiko pengguna senjata sangat tinggi, ketika anak buah kita menggunakan senjata tidak sesuai ketentuan yang berlaku, katanya. Sebelumnya diberitakan, seorang warga kota Pontianak bernama Suwardi meninggal dunia akibat kepalanya tertembus peluru nyasar yang berasal dari pistol anggota Satlantas Polresta Pontianak, Rabu tanggal 2 November tahun 2022. Kapolda Kalbar Urjen Pol Surian Bodo Asmoro saat menggelar konferensi pers di Polresta Pontianak, menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, di pos Garuda terdapat dua anggota pertama Franky Marpaung dan Dika yang istirahat setelah menjalankan tugas pengaturan lalu lintas. Kemudian, Franky Marpaung hendak membersihkan senjata miliknya, sementara Dika sedang bermain handphone saat itu. Tapi secara tiba-tiba senjata atau pistol milik Franky meletus. Di lain sisi, Nurwahyuni Tamara mengatakan bahwa pihak keluarga dari Franky telah datang dan meminta maaf atas peristiwa tersebut. Atas permintaan maaf secara langsung itu, Nurwahyuni Tamara beserta keluarga besar telah memaafkan perbuatan pelaku tersebut. Meskipun begitu, pihak keluarga menegaskan seluruh proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton!